hai oke bismillahirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kedua kali ini kita akan bahas tentang basic switch and device configuration dimana pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang bagaimana setting konfigurasi pada iOS Cisco perangkat bahwa Cisco pada penggunaan switch maupun router oke pertama yang kita bahas adalah Cisco IOS access nah kita tahu ya tentang operating system itu ada dimana jadi user interface kemudian ada namanya hardware ada kernel ada cell jadi dimana tempat OS itu itu ada di bagian cell ya jadi user interface itu dapat memperbolehkan user untuk merequest specific text atau spesifik tugas dari komputer bisa kita gunakan menggunakan GUI graphic user interface atau juga bisa menggunakan namanya command line interface nah kalau kernel ini adalah yang mengkomunikasikan antara hardware dengan selnya disesuai dengan requirement dari apa yang dibutuhkan oleh perangkat softwarenya kalau hardware belas ya tentang physical part dari kopaget berikutnya ada GUI ya graphic user interface kalau kalian pahami pada sebuah komputer atau laptop pasti mempunyai namanya operating system jadi kalau basic basicnya GUI adalah tampilan yang permudah kita untuk berinteraksi yang biasanya ada ada bentuknya icon ada menu ada Windows nya untuk mempermudah user menjalankan sebuah perintah atau mengontrol sebuah sistem contohnya ya kalau GUI ada Windows Mac OS Linux KDE Apple iOS dan Android nah GUI ini dapat juga gagal crash atau tidak bisa menjalankan perintah yang secara spesifik dengan berbagai alasan nah untuk itu dalam penggunaan jaringan Cisco itu menggunakan iOS yang basicnya sifatnya adalah CLI atau common line interface nah jadi tujuannya apa tujuannya kalau bedanya kalau pakai GUI tadi OS nya untuk digunakan untuk operating system yang sifatnya PC ya yang mana bisa kita kita gunakan mouse untuk menjalankan program mengetikkan tag atau mengetik sebuah icon nah kalau dalam sebuah jaringan atau networking operating system yang akan digunakan OS Cisco itu basicnya akan digunakan namanya CLI ya common line interface dengan cara bagaimana kita bisa mengetikkan ya menggunakan keyboard pada sebuah form saat kita menjalankan CLI tadi ya untuk mesetting atau konfigurasi perangkat tadi perangkatnya adalah sis apa router ataupun switch dengan iOS namanya Cisco tadi iOS yang namanya Cisco IOS ya Cisco karena nama produk nah outputnya itu bisa kita lihat langsung di monitor berupa text juga nah bagaimana cara mengaksesnya jadi cara mengaksesnya itu biasanya seperti ini ya menggunakan konsol ada namanya SSH secure cell dan namanya telnet nah kalau kita menghubungkan PC kita laptop kita ke misalnya ke bentuknya ke konsol dari switch ataupun dari router itu bisa menggunakan namanya konsol yang begini kita punya RS 3232 saya lupa gimana ini ke ke konsol jaringannya ke perangkat jaringannya ini ke komputer kita Nah kalau sekarang sudah ada yang pakai USB ya USB dan lain-lain juga yang pakai sama RC45 nah ini kalau belum ada IP-nya di kita bisa mengkontrol langsung ke device-nya untuk berkomunikasi atau memaintain study nah kalau sudah ditemukannya ada ada diberikannya sebuah IP kita menggunakan bisa menggunakan namanya SSH atau telnet bedanya apa kalau secure cell ini adalah ini sifatnya dia lebih aman ya secure karena dia di dienkripsi kalau kita mengirimkan sebuah pesan lewat SSH itu sebuah jaringan misalnya atau remote sebuah command line tadi koneksinya itu dienkripsi kalau telnet ini enggak makanya disarankan untuk mengirim lewat telnet itu berupa text saja karena kalau ada yang iseng itu bisa kebaca kalau pakai SSH itu di secure web-nya SSH ini digunakan biasanya pada namanya vty 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 ya apa artinya adalah virtual interface jadi yang digunakan untuk akses metode nya pada sqhfs ini biasanya pakai konsol nanti dan pakai ini pakai vty ya virtual interface Oke berikutnya adalah terminal emulation program ini yang digunakan dalam dalam Cisco tadi nanti ada namanya pati dan namanya ini teratherm ya ya udah bagaimana adalah program emulation untuk mengkonekkan network device satu ke lainnya dari port ke port lewat SSH atau telnet connection tadi jadi kalau kita pengen komunikasikan pakai SSH atau telnet connection kita butuh software namanya putih atau teraterm atau juga dengan secure thread kalau enggak langsung dihubungkan lewat device-nya kita bisa pakai dari konsol oke ada IOS Navigation ini ada dua setting ya pertama user excel model gimana ini adalah model standar yang memperbolehkan hanya access monitoring command jadi ini di limit ya enggak bisa untuk melakukan perintah access ke semuanya jadi ini basic awalnya kalau kalian nanti buka di di commandnya itu adalah seperti ini router dengan tanda garis lebih besar seperti ini ya ini router ini nama ya nama device-nya misalnya kemudian kita bisa masuk ke namanya menu privilege excel model jadi modelnya lebih tingkatan lebih tinggi dimana tingkatan ini kita bisa mengakses semua command dan fitur juga bisa menghapus konfigurasi misalnya ditandai dengan apa ditandai dengan tanda crash setelahnya ya berikutnya ada global configuration mode jadi kalau kita nanti masuk ke global configuration mode seperti ini misalnya masuknya di switch kita masuknya ke menu config nanti misalnya configure terminal misalnya nanti masuk ke bagian global konfigurasi atau juga ke bagian sub konfigurasi seperti ini namanya line configuration mode misalnya config line berapa ini untuk konfigurasi console ssh telnet atau aux access dan juga namanya interface configuration mode seperti ini jadi masuk misalnya configuration interface kalau kita pengen mengkonfigurasi switch misalnya portnya berapa IP nya settingnya bagaimana jadi kita masuk ke bagian sini misalnya nanti di interface configuration mode oke berikutnya tadi ya bagaimana kalau kita pengen berpindah dari suatu mode ke mode lainnya jadi kalau mengaktifkannya dari user biasa tadi kita pengen masuk dari from user access mode biasa kita masuk ke privilege access mode kita bisa mengetikan perintah enable ya kita akan perintah command enable nanti kita akan masuk ke privilege mode seperti ini kemudian kita juga bisa masuk ke bagian global configuration mode caranya adalah contoh misalnya kita pengen ganti nama dari switch nya switch 1 switch 2 misalnya atau switch lain kita bisa masuk ke global configuration mode kita ganti namanya misalnya switch 2 nah caranya kita bisa ketikan configure terminal setelah masuk ke bagian privilege access mode ketikan misalnya configure terminal nanti akan masuk ke bagian sini bagian namanya global configuration nah untuk balik lagi ke bagian privilege action mode kita bisa ketikan exit nanti kita akan kembali ke bagian privilege mode seperti ini atau juga masuk ke bagian lain configuration mode juga merupakan bagian sub tadi ya yang mana setelah kita masuk ke bagian global migration kita bisa ketikan disini line console misalnya ya 0 kita masuk ke line configuration mode config line misalnya kita mau keluar kita juga klik exit untuk kembali ke bagian global configuration seperti ini oke berikutnya juga kita bisa ketikan tadi misalnya mengembalik ya mau perintah exit comment atau itu untuk kembali ke mode ke sebelumnya atau kita juga bisa perintah menggunakan N juga untuk kembali ke user sebelumnya atau juga dengan mengetikan shortcut ctrl z ya untuk kembali atau berpindah dari sub configuration 1 ke misalnya global configuration mode kita bisa ketikan exit untuk kembali ke exit kita bisa ketik N misalnya atau juga dengan kombinasi ctrl z bisa juga untuk berpindah dari suatu sub configuration mode ke sub configuration lainnya kita bisa langsung ketikan saja misalnya disini masuk di sub configuration config line ya config line interface version 0 1 artinya ini pindah masuk lagi ke bagian sub nya lagi jadi dalam sub configuration tadi ya config line kita masukkan interface nya ada di misalnya di kabel fast ethernet 0 1 dia masuk ke bagian sub configuration yang lain seperti itu kita bisa ketikan interface nya oke berikutnya kita akan bahas tentang struktur penggunaan basic ios tadi command struktur nya pada cli nya tadi pertama dan namanya namanya device nya bagian prom nya depan kemudian setelah tanda berikutnya namanya command ini perintahnya kemudian ada spasi dan berikutnya namanya keyword atau argumen contoh misalnya switch nama device nya command nya adalah so menampilkan keyword atau argumen adalah IP protokol jadi dianti switch ini akan menampilkan IP protokol seperti itu jadi from command spasi spasi dan keyword nya sama juga seperti ini switch dia akan melakukan perintah command nya adalah pink warna ungu warna orange nya adalah argumen atau keyword nya jadi switch ini akan melakukan ping ke alamat IP 192.168.10.5 seperti itu contohnya nah juga dalam sebuah command nya juga bisa kita cek tadi dengan menggunakan misalnya garis huruf italic atau juga boldface tadi untuk membedakannya atau dengan keyword argumen pakai bracket tanda kurung siku atau garis keriting atau juga dengan seperti ini di dalamnya ini untuk memisahkan tadi satu argumen dengan argumen lainnya misalnya nah ini juga perintah seperti ini ya jadi sintak tadi kita gunakan misalnya ping IP address jadi biasanya setelah komen tadi itu juga akan men-define argumen tadi ke alamat IP nya contohnya misalnya ping IP address 10 10 10 10 jadi komen sintak tadi harus sesuai dengan patternnya formatnya harus sesuai ya komen spasi baru argumen atau keyword yang pengen dimasukkan juga sama berikutnya threshold dia pengen men-thrash routing yang telah terjadi misalnya atau alamat IP address yang ada contohnya dengan threshold masukkan nama IP nya 92 168 254 254 misalnya atau juga dalam sebuah komen tadi di dalam komen tadi setelah ada argumen belum argumen ternyata ada lagi seperti static time tipenya bisa dibuat secara spesifik seperti itu setelah ada komen dia tidak langsung request ke perintahnya ya argumennya dia bisa juga langsung menggunakan argumennya spesifik seperti menggunakan garis keriting garis pembatas ataupun juga dengan resiko supaya ini lebih kompleks tapi yang kita gunakan biasanya tidak seperti ini kompleks oke berikutnya ada namanya iOS help feature dimana kita bisa mengetikkan tanda tanya kalau kita pengen tahu ini untuk apa sih penggunaan dari perintah komen ini contoh ini namanya router ping ketikan sama dengan dia akan memberitahu oh ping ini misalnya untuk melihat destinasi address atau host atau host name misalnya ada ada apa saja ada IP IP ECO IP versi 6 IP versi 6 dan seterusnya atau juga bisa kita mencek sintak tadi apakah benar atau salah misalnya ini oke ini ya nah jadi disini kita bisa mengecek apakah sintak yang kita ketikan itu benar atau salah contoh disini interface ketikan misalnya fast internet artinya ini valid apa invalid jadi komennya salah interface spasi fast internet 01 artinya disini dia bisa meverifikasi sintaknya benar atau salah ya jadi bisa kita ketahui seperti itu oke berikutnya ada namanya shortcut atau hotkey yang bisa kita gunakan nah jadi begini di dalam CLI ini yang Cisco iOS ini kita bisa menyingkatnya asalkan dalam suatu komen tadi itu gak ada yang beda contoh misalnya enable tadi en ditap tetap itu dia muncul enable otomatis tapi kalau misalnya ada dua enable sama exit kita klik E aja artinya dia gak bisa akan keluar karena E ada banyak tapi kalau spesifik misalnya en artinya cuma ada enable artinya dia bisa muncul tab nah sama seperti ini kalau kita ketikan con con ini ini gak bisa kebaca ini ambigios nah kita bisa ketikan tanda tanya oh ternyata untuk con ini bisa kita tekan configure atau connect karena dia ada dua jadi harus spesifik contohnya ketikan misalnya kconf configure itu langsung muncul tapi kalau kalian ketik aja con itu gak akan kebaca karena bingung dia CLN dia bisa configure atau connect jadi kalau kalian singkat misalnya configure konft konfigur terminal artinya dia bisa mengkonfigurasi terminal dengan menyingkat saja asalkan dengan spesifik kuruf tadi gak boleh ada yang sama jadi kalau lebih satu misalnya con ini bingung dia dua gak bisa muncul kita ketikan yang hanya satu minimum number karakter aja atau yang unik nah disini kita bisa gunakan tadi ya misalnya kita gunakan tab untuk melengkapi bagian-bagian entry dari cell kita yang belum input contoh kita gak mau ketik lama kita ketikan keywordnya kita akan ketik tab jadi otomatis akan tertulis ya otomatis setelkan keywordnya itu tidak tidak ada yang ambilis atau lebih dari satu backspace untuk menghapus left arrow panah kiri atau ketik ctrl b itu akan berpindah corset nya ketik ctrl f dia akan pindah lagi ke sebelah kanan kalau ketik up arrow atau ctrl p dia akan buffer atau masuk ke command yang pertama tadi oke berikutnya namanya shortcut tadi bisa enter key ini kalau ketik enter artinya kita pindah ke line berikutnya spacebar artinya kita pindah ke display next screen lainnya atau ketik another key lagi misalnya kita pengen n ketik n untuk berpindah ke mode yang lain jadi bisa kita gunakan ctrl c untuk melihat konfigurasi yang ada di dalam mode kita atau ctrl z ctrl z ini untuk apa adalah untuk mengakhiri dari mode kita kalau kita pengen exit tidak mau ketik n kita bisa ketik ctrl z shortcut nya atau juga bisa kita gunakan ini untuk memberikan screen tadi atau membatalkan sebuah misalnya DNS lockup atau traceroute ping kita bisa matikan komen dengan perintah ctrl shift huruf 6 memberik atau meng end dari sebuah request tadi oke berikutnya ada namanya basic device configuration nah ini adalah dasar-dasar dari configuration pada Cisco iOS tadi ada apa saja oke ini tadi kan pengetahuannya di awal ya ini adalah basic ini adalah basic untuk konfigurasi di awal pertama namanya device name ya device name jadi kita bisa mengganti kalau defaultnya namanya switch tadi switch itu contoh perangkat yang namanya switch secara default dia namanya switch nah bagaimana kalau kita mengganti namanya contoh kita pengen ganti namanya dengan host name switch strip floor 1 ini bebas ya contohnya kita pengen kasih nama dia sw strip floor min 1 misalnya supaya kita bisa kasih nama berubah jadi seperti ini sw floor 1 configuration nah pertama kita masuk tadi ke awal tadi ya dari user mode tadi kita masuk ke fillet mode supaya bisa masuk ke mode seperti ini tanda crash ini ya kita ketikan enable setelah masuk ke enable kita ketikan configure terminal untuk masuk ke global konfigurasi seperti switch config nah baru kita bisa ubah namanya contoh hostname kita ubah namanya switch ini ketikan hostname blablabla contoh ini sw floor 1 enter dia akan terubah namanya switch ini terjadi namanya sw floor 1 tapi masih di bagian global konfigurasi kita mau exit tetap namanya tetap akan berubah seperti ini untuk device namenya nah berikutnya kita juga bisa menggunakan password tapi diingat kalau kita menggunakan password ya jangan sampai lupa ini contoh misalnya kita pengen mengirim apa atau meremot lewat access internet tadi kemana disitu cuma berupa apa ya teks biasa kalau tidak diencrypt itu bisa dibajar dengan gampang nah kita bisa kasih disitu password yang encrypt ya password gunanya apa kita bisa gunakan namanya disini adalah minimal 8 karakter maksimal 8 karakter panjang untuk penggunaan password guideline bisa kita gunakan kombinasi huruf besar huruf kecil angka special karakter atau numeric sequence ya jadi kita bisa gunakan password yang sama di semua device tapi jangan gunakan misalnya word yang sama karena kalau kita pakai password yang sama atau cuma teks biasa itu sangat mudah untuk ditebak sama misalnya penjahat tadi nah contohnya bagaimana kita memberikan sebuah password tadi kita bisa menggunakan namanya password ya caranya bagaimana kita review lagi kita tadi masuk ke bagian global ya disini eh belum ini masuk ke bagian tadi bagian privilege kemudian masuk ke bagian global ketik configure terminal atau con f tadi c-o-n-f spasi t configure terminal masuk ke global setting ketikan line console 0 ya dimana kita pengen konfigurasi di line console 0 tadi di kabel 0 apa console tadi dengan password kita bisa password ketikan password nah dimana kita bisa mengubah modelnya ini menggunakan password command command dimana saat melakukan login login ya ketikan login kemudian n n artinya bukan dimasukkan password ini untuk login lama selesai tapi kita gunakan password pada line console 0 ini kita kasih password disini Cisco password nya untuk login nya n ini untuk balik ke mode berikut ini masuk ke mode privilege user tadi nah berikutnya kita pengen nyoba tadi bagaimana supaya bisa masuk artinya kita bisa masukkan juga pada mode access nya global configuration nya kita bisa aktifkan dengan perintah namanya enable secret password command jadi kalau masuk ke global konfigurasi kita juga bisa masukkan password command tadi contohnya begini masuk ke bagian global konfigur terminal ketikan enable secret class jadi artinya kita punya password untuk global konfigurasi dengan nama class dengan cara mengaktifkan enable secret class kemudian exit artinya exit adalah kebalik ke mode berikutnya jadi bedanya yang di awal itu adalah menkonfigurasi di bagian konsol lainnya ya lain konsol 0 ini global konfigurasi untuk setting lainnya kita password bukan ini untuk lain konsol lainnya untuk global konfigurasi dengan cara ketikan masuk ke bagian konfig lain tadi lain konsol ini konfig lain password nya Cisco password nya ini Cisco misalnya kemudian login dia akan mempassword login untuk konsol nya and berikutnya setting untuk access modenya secure lagi kita bisa tambahkan enable secret class enable secret namanya apa password command nya class kemudian exit kembali ke mode yang sebelumnya oke berikutnya kita juga bisa setting untuk VTY virtual interface oke balik lagi oke jadi kita bisa gunakan password untuk VTY caranya bagaimana caranya adalah kita bisa konfigurasi modenya itu antara 0 sampai 15 ini adalah setting untuk global konfigurasi ya pada VTY nya nah kalau tadi kita pada line konsolnya ini kita setting pada line VTY ya contoh disini kita katikan misalnya line masuk dulu ke konfigur terminal line VTY 0 sampai bukan 0 15 batasan dari text tadi kemudian untuk password nya kita katikan misalnya Cisco untuk login nya dn ya jadi kita sekarang punya saat mengakses VTY atau virtual interface untuk kita punya menu login comment harus masukkan password sebelum masuk ke VTY line tadi nah disini VTY ini apa adalah untuk menggunakan trailnet atau SSH device tadi yang akan kita gunakan supaya lebih 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 secure nah jadi Cisco ini untuk Swiss ini punya support sampai 16 VTY lain yang bisa kita gunakan number nya 0 sampai 15 oke berikutnya untuk startup konfigurasi atau config file tadi kita bisa encrypti untuk plan text nya ya gimana untuk semua plan text itu kita kasih password supaya gak bisa dibaca ya kita buat password nya itu kita kasih password untuk plan text nya kita bisa gunakan namanya perintah seperti ini tadi ya service password encryption jadi gak akan muncul password nya akan tersembunyi tadi kalau dicari jadi kalau misalnya show running config jadi kalau orang ngecek konfigurasinya apa yang running seperti ini nah seperti ini misalnya di switch 1 kita ketikkan show running configuration command dia akan terencrypsi password nya jadi kalau orang sudah masuk ke bagian sini tadi bagian preview user pengen ngecek konfigurasinya apa setting dia akan ke encrypt dari text file yang kita buat tadi seperti ini tadi kita coba kasih password lancon 0 password nya ada Cisco saya lupa apa namanya dia ini untuk lanvty 0 namanya kelas jadi kalau dicari running config nya itu akan encrypti seperti ini nah tadi caranya bagaimana untuk meng-encrypti dari password nya di show running config kita bisa ketikan service password encryption ini dimana ini adalah di bagian konfigurasi terminal atau di global konfigurasi kita ketikan service password encryption supaya kalau ada yang ngecek running konfigurasinya itu tidak akan muncul password nya oke nah berikutnya kita bisa gunakan banner pesan ya dimana kita bisa menuliskan pesan kalau misalnya ada yang coba-coba masuk ya kita bisa ngasihkan sebuah pesan dimana banner ini kita sampaikan kalau dia mencoba melanggar access tadi contohnya kita ketikan misalnya authorize access only ya user access verification pascode tadi kalau dia mencoba masuk kita bisa tangkap sebagai bukti bahwa dia telah melanggar namanya apa banner message atau tadi pesan untuk konfigurasi komennya nah dia masuk ke konfigurasi ke user tadi kita bisa kasih konfigurasi apa kita bisa kasih namanya banner message ini memberikan peringatan kepada user-user yang tidak ter authorize mencoba untuk melakukan access ke device kita jadi kalau dia melanggar dan sudah membuat pesannya bisa kita tindak secara hukum kalau coba memasuk ke konfigurasi jaringan kita secara paksa tadi seperti ini dengan cara apa caranya adalah masuk ke global konfigurasi konfigur terminal ketikan banner motd mode ketikan crash baru pesannya apa di akhir dengan tanda crash juga itu untuk banner message basic device konfigurasi oke berikutnya bagaimana kita nge-save dari konfigurasi file kita ya contoh sudah buat tadi ya buat save dari konfigurasi kita pengen kita simpan ya caranya bagaimana caranya bisa kita kita ketikan apa ya kalau kita pengen lihat konfigurasi file kita kita bisa lihat show startup running sini akan memunculkan tadi ya kira-kira apa saja pesan yang kita gunakan tadi saat ribu dia akan muncul startup konfigurasi kemudian kita juga ketikkan running konfigurasi jadi kalau kita ketikkan startup konfigurasi terakhirnya konfigurasi kalian itu akan disimpan pada sebuah RAM yang kecil ya jadi disimpan sebuah RAM tapi ini tidak akan hilang kalau misalnya device kalian itu dimatikan ya jadi tetap akan kesimpan untuk settingan dari konfigurasi dengan cara namanya adalah startup konfigurasi kalau menyampilkan adalah dengan perintah show startup konfigurasi juga bisa kita gunakan running konfigurasi kalau kita running konfigurasi ini kesimpan di bagian random memory dimana RAM ini sifatnya di voletel kalau dia mati dia hilang atau restart kembali ini yang berjalan pada saat kita setting aja apa yang terjalankan pas saat running ini caranya untuk meng-copy file dari konfigurasi kita kita bisa gunakan perintah copy running slick config startup konfigurasi untuk exe mode command yang mana kita bisa simpan atau mengganti dari konfigurasi kita kita gunakan namanya copy running konfigurasi atau startup konfigurasi seperti itu nah setelah kita merubah tadi running konfigurasinya kita bisa mereload contohnya mode yang lama kita ganti dengan mode yang baru kita bisa ketikan reload reload dia akan mereload mengkonfirmasi settingan atau konfigurasi yang baru tadi kita simpan seperti itu atau juga kita bisa ganti ganti misalnya kita pengen hapus settingan dari startup konfigurasi kita kita bisa ketikan erase erase ya hapus startup config erase startup strict configuration untuk menghapus startup konfigurasi kita setelah kita dihapus jangan lupa ketikan perintah reload tadi sama seperti sebelumnya oke ini untuk konfigurasi text file nah ini port dan address nah jadi ip address ya contoh ini bukan materi ip address ya dimana standarnya kita menggunakan misalnya ip versi 4 apa itu ip versi 4 nanti kita bahas nah dimana sebuah ip ini akan di representasikan dalam bentuk decimal number antara 0 sampai 255 ya dimana ip versi 4 ini dia punya subnet mask sebanyak 32 bit nilainya nah kemudian juga ada namanya gateway gateway ini adalah yang menghubungkan untuk membuat akses dari sebuah router ya ke host misalnya pc kita atau sebuah handphone ke wireless wifi router misalnya itu namanya default gateway atau menghubungkan dari satu router ke router lainnya ya dimana standarnya default gateway nya adalah dari angka 1 contohnya misalnya alamat kita 192.168.1.10 nah untuk default gateway nya kita pakai yang 92.168.1.1 apa itu IP address apa itu subnet mask apa itu default gateway kita akan bahas pada materi IP address oke jadi juga ada namanya IP address versi 6 ya kalau kalian lihat pada settingan jaringan kalian itu panjangnya 128 bit tadi ya ini nanti kita bahas lebih detail di IP versi 6 dia namanya interface dan port jadi ada namanya kabel koper tadi ya dan namanya kabel fiber optik jadi kalau kabel koper seperti kabel RJ45 yang kalian pernah lihat menghubungkan kabel laptop kabel jaringan misalnya ke router ataupun ke switch itu menggunakan kabel RJ45 yang tipenya koper misalnya kalau yang FO itu misalnya dia berupa apa ya kabelnya itu biasanya berupa serat-serat kaca tadi kemudian ada juga namanya ini namanya wireless tadi ya ini yang wireless ini dimasukkan di card PC misalnya PC kan tidak punya wireless bisa tambahkan di PCI kalau laptop sudah built-in saya memperkuat dari jaringan saya silahkan beli USB wireless untuk memperkuat sinyal wireless juga bisa IP cam tadi yang biasanya wireless ini contoh interface dan port kalau interface ini seperti ini kalau port ini tempat lubang ini lubang di switch ataupun router yang mencolokkan ini port berapa disini namanya port yang namanya interface oke berikutnya bagaimana mengkonfigurasi IP address jadi kalau dalam PC kalian tadi secara manual bisa ketikkan di control panel kemudian network sharing center ketikkan namanya change adapter setting pilih adapter kemudian klik kanan selek properties nanti akan campurkan seperti ini local area connection properties ini untuk setting IP subnet mask input gateway dhcp dan juga setting dhcp dhcp secara otomatis dynamic host configuration protocol jadi kalian bisa membuat setting secara manual ini ya use the following ip secara manual setting atau secara otomatis akan dibagikan dengan protokol dhcp memindahkan seperti ini klik 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 obtain ip otomatik artinya dhcp akan membagi mengkonfigurasi setiap device itu secara otomatis secara default seperti itu oke berikutnya namanya memindahkan dari vty virtual interface konfigurasi contoh misalnya kalian punya namanya svi ya apa ya namanya switch virtual interface ya dimana kita punya switch ini bukan device nya tapi kita buat namanya virtual artinya virtual switch kita bisa konfigurasi dengan cara bagaimana kita bisa ketikan disini namanya konfigur terminal untuk masuk ke global setting sebelumnya masuk ke enable untuk masuk ke privilege kemudian masuk global setting konfigurasi telah masuk ke bagian global konfigurasi kita ketikan misalnya interface vlan 1 artinya ini untuk global konfigurasi modenya untuk interface vlan 1 atau switch virtual interface vlan namanya switch virtual interface contoh kemudian setting ya karena setiap vlan tadi atau setiap virtual interface itu kita setting alamat ip nya contoh disini kita gunakan perintah interface vlan 1 masuk ke bagian interface vlan masukkan alamat input ip 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 address misalnya 192 168 120 kemudian masukkan subnet mask nya 255 255 255 misalnya kemudian ketikkan nosat nosat down ini contoh aja jadi kalau masuk ke interface vlan nya kita masukkan input ip address nya dan subnet mask nya kemudian komen nya apa ada komen nya diakhiri dengan perintah nosat dan untuk mengaktifkan virtual interface nya dengan perintah nosat down untuk konfigurasi ip address yang sifatnya virtual interface network vlan oke berikutnya oke untuk hari ini selesai berikutnya saya akan berikan video untuk konfigurasi manual ya untuk manual dulu bagaimana untuk perkenalan device dan koneksi pada cisco ios selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh